KPK meningkatkan status penanganan perkara kepenyelidikan dan menetapkan SAP sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, Safruddin Arsyat Temgung sebagai tersangka kasus keterangan lunas atau SKL Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Namun sejumlah kalangan menilai penetapan Safruddin Arsyat Temgung sebagai tersangka dalam kasus SKL BLBI oleh KPK kurang tegas. Pasalnya, SAT hanya pelaksana kebijakan di lapangan, yaitu kebijakan berupa Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada Depitur yang telah menyelesaikan kewajibannya. Krisis moneter yang terjadi tahun 1997 dan 1998 memaksa Bank Indonesia mengucurkan bantuan berupa jaminan likuiditas 48 bank bermasalah. Total bantuan yang dikucurkan sebesar 147,5 triliun rupiah lebih. Dalam audit BPK, sekitar 138 triliun dari total bantuan tersebut menguap tak jelas atau tingkat kebocoran sekitar 95,78 persen. Penangkapan SAT merupakan pintu masuk bagi pemerintah untuk mengungkap skandal BLBI secara terang beneran. Ya, bisakah kemudian penetapan tersangka terhadap SAT menjadi pintu masuk untuk mendapatkan ikan besar? Siapa sebetulnya menjadi dalang kerugian negara atas kasus korupsi yang bernama BLBI? Saat ini kami akan memperbincangkan hal ini bersama dengan sejumlah narasumber di sini. Ada Bung Apung Widadi yang merupakan sekjen dari Fitra. Assalamualaikum, selamat malam Bung Apung. Selamat malam, Mas Abra. Dan juga ada Pak Rizal Ramli yang waktu itu menjabat sebagai mantan Menko Perekonomian di era Gusdur ya. Bukan di era Megawati ya? Bukan di era Megawati, kita sudah bahasakan di era Gusdur. Selamat malam Pak Rizal, apa kabar Pak? Baik. Baik, saya ke Bung Apung terlebih dahulu Pak Rizal. Bung Apung, apa komentar Anda soal penetapan tersangka SAT? Ya, pertama secara umum Fitra sendiri mengapresiasi ya kasus ini serius diproses oleh KPK. Bagaimanapun ini adalah kasus yang sudah sangat lama sekali dan kemudian sudah 15 tahun, kesulitan KPK adalah menemukan bukti baru terkait dengan keterkaitan kasus ini. Nah, salah satu yang kemudian menjadi bukti baru dan kemudian KPK sudah menetapkan tersangka, ketika sudah menetapkan tersangka itu sudah ada dua alat bukti adalah SKL. Karena surat ketelangan lunas itu dimulai dari 2004 ke sekian. Itu yang terjadi. Nah, ini menarik karena KPK sebenarnya juga sudah lama mengincar kasus ini. Contohnya dulu ketika menangkap jaksa ya, jaksa Urip Trigunawan, 4 hari setelah SKL BLBI yang ditangani oleh kejaksaan ini di SP3, artinya bebas ya SP3. Kemudian kasus itu berhenti. Nah, kemudian dari situ KPK cukup serius untuk menangani ini dan baru 2017 ini ditetapkan menjadi tersangka. Tetapi memang publik menilai tadi bahwa ini hanya sebagian kecil saja. Aktor utama ataupun kemudian SKL yang besar, ya kan? Ataupun kemudian SKL-SKL lainnya belum juga terungkap. Tetapi biasanya KPK memang mengawali kasus dari hal yang kecil dulu, keterkaitan. Ini kan disisir dari penyelenggaran negaranya dulu nih. Teori makan bubur panas itu ya? Dari pinggirnya kemudian ke tengah? Ya, justru itu dari batangnya ya, karena ini adalah penyelenggaran negara dan kemudian yang tersangka sekarang ini kan ada pasal 55 KUHP, diantaranya adalah didakwa secara bersama-sama dengan Samsil Nur Salim. Itu yang kemudian terjadi saat ini. Tetapi catatan kita adalah ada yang menarik antara hasil audit BPK, kemudian ada potensi kerugian negara yang disampaikan oleh KPK saat ini. Kerugian negara yang disampaikan oleh KPK ketika SKL itu untuk ya, Samsil Nur Salim itu ada, itu senilai potensi kerugiannya 3,7 triliun. Nah, setelah saya cek di hasil audit BPK, ya, tahun 2006, bahwa itu yang sudah dibayarkan itu 4,9. 4,9 yang sudah dibayarkan. Sisanya dari 25 triliun itu belum dibayarkan kemarin ya, 2006. Nah, sekarang perlu dicek lagi. Nah, ternyata yang apa sih yang kemudian menjadi, ini adalah tersangka, dari yang sudah dibayarkan 4,9, ternyata dicek yang masuk ke kas negara itu baru 1,1 triliun yang sudah masuk ke negara. Ternyata setelah dicek lagi itu 3,7 tidak ada, belum masuk ke kas negara. Ini kan kerugian negara. Nah, ini berbeda, ini detail kemarin ketika pimpinan KPK menyatakan seperti itu, kita cek lagi ternyata yang benar adalah 3,7 itu belum masuk ke negara. Itu yang kemudian menjadi potensi kerugian negara. Belum, bukan yang tertagi. Kalau yang belum tertagi itu lebih besar. Nah, kasus ini hanya sebagian kecil karena hanya SKL-nya saja. Belum kepada kebijakan ataupun kemudian utang yang sangat besar. Sampai di situ, saya ke Pak Rizal. Pak Rizal, kita sudah lihat mantan kepala BPPN akhirnya ditetapkan sebagai tersangka S.H.T. Anda memang berada di berbeda era waktu itu, di zaman Gus Dur dan menjabat sebagai Menko Perekonomian. Apa yang sebetulnya diketahui soal kasus ini? Saya sebelum membicara secara detail, kita perlu dulu pelajari kenapa sih ada BLBI. Karena generasi muda sekarang, nggak ngertilah apa BLBI ini kejadian 20 tahun yang lalu. Itu terjadi karena Indonesia mengundang IMF. Dan IMF ini, saya ingat sebelum Michael Kandremsu ketemu Pak Harto, neken Pak Harto tanda tangan kesepakatan dengan IMF, bulan Oktober 1997, saya diundang ke Borobudur bersama beberapa teman ekonom. Saya satu-satunya ekonom yang menolak kehadiran IMF. Karena pengalaman di Latin Amerika bukan bikin bagus, malah bikin ekonomi lebih hancur. Nah, karena kita mengundang IMF, ekonomi Indonesia yang tumbuhnya tadi 6 persen, anjlok sampai minus 13 persen. Krisis itu yang terjadi di 9 tahun? Iya, krisis. Tapi karena IMF membuat krisis itu lebih parah lagi. Nah, bagaimana caranya? Pertama, IMF memaksa pemerintah Indonesia untuk menaikkan tingkat bunga bank dari rata-rata 16 persen menjadi 80 persen. Jadi banyak perusahaan yang mau nggak mau bangkrut gitu loh. Nah, yang kedua adalah IMF nyarankan untuk menutup 16 bank kecil. Tapi karena bank kecil ini begitu ditutup, rakyat nggak percaya sama bank nasional, terjadi ras terhadap bank-bank besar, rakyat berebut, mau ambil uangnya, bawa ke luar negeri, tersimpan di bawah bantal, sehingga bank-bank ini nyaris kolaps. Pemerintah Suharto pada waktu itu nyelamatkan ini dengan apa yang namanya BLBI. Ya, total sih nilainya 80 miliar dolar pada kurs pada waktu itu. Nah, yang ketiga, IMF memaksa kenaikan harga BBM pada tanggal 1 Mei 1998. Satu hari sebelumnya saya diundang oleh Hubert Nice, saya ekonomi independen, ke Hayat, dia tanya, gimana kalau kita bujuk Suharto supaya naikin harga BBM. Saya katakan, jangan, karena suasana udah panas nih. Nah, Hubert Nice sombong sekali pada waktu itu, mengatakan, Dr. Ramli, Anda berlebih-lebihan. Saya pakai celana pendek, jalan di daerah miskin, di kebun kacang, saya lihat orang Indonesia tersenyum aja. Saya sebetulnya marah sekali. Karena orang Indonesia, biar nggak makan, biar nganggur, lihat bule, ya senyum gitu loh. Masa jawaban ini nggak mutu? Saya katakan Dr. Ribet Nice, ya kan? Catat apa yang saya katakan. I don't want to argue. Saya nggak mau argue dengan kamu. Betul, begitu pemerintah Suharto naikin harga BBM 74%, tanggal 1 Mei, tanggal 2 ada demonstrasi bakar-bakaran di Makassar, seminggu kemudian di Medang, seminggu kemudian Solo Ancur, seminggu lagi Jakarta Ancur. Rupiah anjrok ke 15 ribu. Jadi tadi, perusahaan-perusahaan yang sehat, begitu dihajar dengan kebijakan AMF. Satu, naikin tingkat bunga dari 8 ke 80%, 18 ke 80%, pemenutupan bank, kenaikan harga BBM yang memicu demonstrasi besar-besaran. Akhirnya banyak memang perusahaan dan bank yang bangkrut. Dalam konteks aliran dana BLBI itu seperti apa? Nah, dalam pada waktu itu, sehabis krisis, obligor yang menerima suntikan BLBI harus tanda tangan surat utang-piutang dalam bentuk tunai. Tetapi waktu pemerintahan Habibie, nggak tahu ada yang lubi, diganti boleh nyerahkan aset. Kan harusnya diberikan pertolongan dalam bentuk tunai. Iya kan? Harusnya tetap tunai. Tetapi, diubah jadi aset. Nah, dalam penyerahan aset ini banyak ada yang bagus. Ada juga yang sebetulnya tidak. Iya, artinya aset bagus memang dikasih dengan nilai yang pas. Ada juga yang nakal, dikasih aset jelek. Yang nilainya itu lebih rendah dari yang sesungguhnya. Nah, ketika kami masuk jadi menku, saya pelajari ini, ternyata bargaining pemerintah Indonesia nggak kuat. Ya, oleh karena itu kami menta waktu itu semua obligor untuk menyerahkan personal guarantee. artinya apa? Kalau misalnya, yang tanggung jawab itu bapaknya, anaknya, sampai cucunya. Jadi obligor itu betul-betul harus memenuhi ini semua. Nah, tetapi begitu pemerintahan kusulung jatuh, pemerintahan baru, ganti polusinya. Personal guarantee-nya dibalikin lagi. Jadi pemerintah tidak punya apa namanya nih, kekuatan bargaining position yang kuat. Nah, kemudian seperti yang diketahui, pemerintah berikutnya mengeluarkan SKL, yaitu surat keterangan lunas. Nah, kalau memang obligornya itu, pemilik banknya memang lunas, diberikan surat keterangan lunas ya wajar. Tapi ada kasus-kasus di mana belum lunas, suratnya udah dikeluarin. Bagaimana permainan dibalik itu, Pak Rizal, yang Anda ketahui? Ya, pertanyaannya kan begini. Saya nggak sepenuhnya percaya bahwa ini semua salahnya Safurdin Tumenggung. Safurdin Tumenggung itu dulu staff saya sekretaris KKSK. Menku Perekonomian itu adalah apa namanya, koordinator. dari BPPN. Dari KKSK. Nah, pada waktu dia anak buah saya, Safurdin nggak pernah aneh-aneh. Iya kan? Nah, setelah itu saya mundur, pemerintah Gus Dur jatuh, saya nggak jadi Menku lagi, ada Menku yang baru. Ya, nah dalam hirarki pengambilan keputusan, ketua BPPN itu hanya teknis aja. Harus diputuskan yang strategis oleh ketua KKSK. atau Menku. Ya, nah, saya juga nggak jelas kenapa sampai bisa dikeluarkan ya, surat keterangan lunas untuk beberapa kasus yang sebetulnya belum lunas. Baik, nanti akan kita bahas lagi Pak Rizal Ramin dan juga Bung Apung. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. kami akan kembali untuk Anda dalam Faktu Agis. Terima kasih. Terima kasih.